Dua minggu penanganan kasus daging sapi dan ayam serta tulang sapi impor di Tres Krimsus, Polda Jambi akhirnya menetapkan tersangka berinisial SZE, warga Jakarta yang berperan sebagai distributor dalam perdagangan ini. Penetapan tersangka setelah adanya gelar perkara internal di Tres Krimsus, Polda Jambi. Tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan akan diperiksa kembali sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun distributor tidak ditahan. Hanya dikenakan wajib lapor dan berkas penindakan dilanjutkan hingga kekejaksaan. Berdasarkan alat bukti yang sudah kita penuhi dan pemenuhan usur pasal, kita tetapkan satu tersangka, atas nama inisial SZE dari Jakarta, yang tetap menjadi tersangka. Sebagai apa deh dalam bisnis ini? Dia selaku pengirim atau pemilih daging. Distributor? Ya, yang menjual-jual belikan. Kena di perkara apa ya? Bidara karantina terkait dengan kewajiban dia untuk melengkapi SKHH terkait dengan barang yang diakirkan. Hasil pengujuan kualitas daging dan tulang beku impor tersebut saat ini telah diterima penyidik dari laboratorium di Bogor, Jawa Barat. Hasilnya tidak ada temuan yang berbahaya. 15 ton barang bukti daging tersebut akan dilelang, menunggu koordinasi polisi bersama kejaksaan. Doli Maulana, Jambi TV